Pemirsa detik-detik kedatangan korban dan pelaku ke Indekos di wilayah Beji, ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Saat itulah terakhir kali korban terlihat sebelum meregang nyawa di tangan kakak tingkatnya di kampus UI itu. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak keduanya datang ke Indekos yang dihuni korban di kawasan kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Korban yang dijemput pelaku dengan sepeda motor masuk ke dalam Indekos sambil menaruh jaket kuning khas kampus Universitas Indonesia di pundaknya. Tak lama, pelaku kembali keluar untuk mengambil pisau di jok motor tanpa dicurigai oleh korban. Pisau tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong celana pelaku. Keduanya pun masuk ke kabar korban tanpa sedikitpun dicurigai oleh korban yang masih berusia 19 tahun. Paman korban Faiz Rafsanjani mengatakan keduanya memang cukup dekat bahkan dari awal korban masuk ke kampus UI. Korban bahkan sudah menganggap pelaku sebagai abang asuhnya, karak-kerak membantu selama perkuliahan. Konakan sani ini cerita kalau si abang asuhnya ini sangat care, sangat membantu, mulai dia dari masuk kuliah. Nah ternyata ya kita nggak tahu wawalam aja, tiba-tiba kejadian seperti ini kan kita nggak ada yang tahu. Kalau ngasuh yang dimaksud itu si pelaku atau seperti apa? Si pelaku ini udah dianggap kayak abangnya sendiri, karena dia di universitasnya kan sendiri, apalagi kan konakan kami kan dari kampung ya. Terima kasih telah menonton!